Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my channel Ismail Ade Pada video kali ini kita akan menunjukkan lagi kisah Perjuangan kita survival dan bertahan hidup di game Project Zomboid Untuk karakterku ini bernama Tobi guys Dia koma dan pingsan kurang lebih selama 10 tahun guys Dan baru tersadar karena mendengar Dobrakan pintu di ruang-ruangan Karakterku pun terbangun dan kaget Melihat sisi ruangan yang sudah dipenuhi lumut dan rumput Dan seperti biasa di awal permainan Aku mencari barang-barang yang bisa kugunakan untuk survival Disini aku mendapatkan beberapa macam obat-obatan yang mungkin bisa berguna Di ruangan pertama ini aku lumayan mendapat banyak obat-obatan guys Ada obat antidepresi Obat antidepresi itu bisa kugunakan Kalau aku lagi boring di kamar Jadi obat itu kumakan Dan depresinya akan hilang Dan aku juga mendapat obat energi Nah, kalau aku ngantuk dan lelah Obat ini bisa kumakan Dan bisa memulihkan tenagaku Aku mendapat gunting Dan juga obat anti sakit Gunting itu bisa kita gunakan Untuk memotong kain Setelah itu aku keluar ruangan Dan aku melihat sekeliling rumah Ternyata sudah dipenuhi rumput dan lumut Disini aku sedikit berekspor melihat ke luar Dan ternyata di luar itu juga sudah ditumbuhi pepohonan jalan asfal yang sudah penuh dengan pohon dan lumut Setelah itu aku melanjutkan lagi pencarian di ruangan sebelah Dan di ruangan ini juga Yang ketemukan hanya obat-obatan dan peralatan kesehatan Jadi aku hanya mengambil seperlunya Karena aku belum memiliki tas Dan sekiranya tidak ada barang lagi yang aku ambil Aku melanjutkan lagi pencarian di ruangan yang selanjutnya Dan betapa beruntungnya aku Di ruangan keempat ini Aku mendapatkan tas guys Tas dan juga kemah yang bisa kugunakan Aku mendapatkan jam tangan Mendapatkan pakaian Armor anti gores yang sangat bagus Dan juga mendapatkan sepatu Mendapatkan ransel kemah Mendapatkan senjata Dan semua peralatan yang sangat lengkap Yang bisa aku gunakan untuk survival atau bertahan hidup Setelah itu aku melanjutkan lagi mengeksplore bangunan ini Karena pemandangannya sangat gelap Dan sangat tidak memungkinkan untuk aku berjalan atau bergerak secara terburu-buru Jadi aku berjalan secara perlahan guys Untuk mengurangi keributan Aku takutnya pada saat aku berjalan Dan membuat keributan bisa mengundang banyak zombie di luar Dan aku yakin Zombie-zombie di luar pasti sangat banyak Karena aku sudah koma dan pingsan Kurang lebih selama 10 tahun Dan benar saja di ruangan selanjutnya Aku bertemu dengan banyak zombie guys Wah karena panik jadi aku mundur dulu Ya sudah jadi aku tutup pintunya Dan aku berencana lanjut lagi ke ruangan selanjutnya Dan ketemu zombie lagi guys Mau tidak mau aku pergi ke lantai 2 Dan di lantai 2 ini Aku berencana akan memasuki ruangan yang ini guys Dan aku kena jumpscare Bertemu dengan satu zombie Dan untungnya zombie ini One hit langsung mati guys Itu aku melanjutkan lagi pencarian Memeriksa setiap kabin, lemari, dan ruangan Untuk mencari barang-barang yang berguna Yang bisa aku gunakan untuk survival Karena ranselku lumayan besar guys Aku bisa menampung kurang lebih 49 kg barang Mantap pokoknya Tapi sudah 5 ruangan yang aku masukin di luar tengah ini guys Dan ternyata zombie-zombie yang dibawa luar tengah itu Pada naik ke atas dia guys Dan mau tidak mau Pertarungan tidak terelakkan guys Dan zombie-zombie itu Rame sekali guys Karena sudah tidak ada jalan kabur lagi Mau tidak mau Zombie ini harus aku bantai guys Untungnya aku mempunyai kampak Kampak ini sangat berguna Karena membunuh zombie hanya Butuh 1-2 pukulan Zombie itu langsung mati Dan zombie-zombie yang dari boloteng itu Selalu beratangan guys Mau tidak mau Aku harus sedikit kerepotan Untuk membersihkan zombie ini Karena kalau aku lari juga Aku bingung lari kemana Masuk ke ruangan Ternyata zombie-zombie juga akan Menggedor dan masuk ke dalam ruangan itu Mana mau untuk keselamatan ku juga Aku harus membantai zombie itu Biar karakterku bisa aman dan selamat Dan sekiranya aman Aku melakukan lagi pencarian Di kabin-kabin Di ruangan ini guys Walaupun terdengar Gedar-gedor Gedar-gedor Di Dalam ruangan kah Di luar ruangan Tidaknya Masih belum bertemu zombie Jadi aku sempatkan untuk mencari Barang-barang Atau makanan Yang bisa Aku gunakan untuk Survival dan bertahan hidup Dan disini aku Sedikit apas guys Tanganku digigit zombie Dan untungnya aku pakai sarung tangan Jadi pada saat aku periksa Aku tidak tergigit Atau tidak terinfeksi Hanya sedikit goresan Dari Gigit zombie itu Dan tidak terkena liur Dan aku sedikit selamat Karena tidak terinfeksi Dan untungnya juga Aku sempat di rumah sakit Aku mendapatkan Alkohol Dan obat-obatan Untuk mengubati Luka goresan Yang ada di tanganku Pada saat Aku memorban tanganku Zombie yang habis Menggigit tanganku tadi Berhasil mendobrak Pintu Dan masuk Dan untungnya Aku berhasil Membunuh zombie itu Untungnya Keadaan sudah mulai aman Dan terkendali Guys Jadi aku melanjutkan Mencari Dan mencari Barang-barang Yang bisa kugunakan Untuk survival Dan bertahan hidup Dan kegiatanku Satu hari full Di ruangan ini guys Jadi aku tidak kemana-mana Karena mau keluar juga Keadaan sudah gelap Gulita Jadi Untuk menjaga keamanan Aku stand by Di ruangan ini Dan mencari Barang-barang Yang mungkin bisa berguna Untuk Survival Kedepannya Dan kalau dilihat-lihat Dan sedikit Diperhatikan guys Keadaan Sekeliling ruangan ini Sedikit Menyeramkan guys Karena banyak Tanaman liar Tanaman yang Merambat Tumbuh Di sekitaran dinding Yang membuat Pemandangan Dan keadaannya Menjadi Kelihatan Sedikit Menyeramkan Jadi Di dalam rumah Serasa Di dalam hutan guys Ya mungkin Karena karakter kita Sudah Lama Kurang lebih 10 tahun Dan Untungnya Karakter kita Masih Sehat Walafiat Ya walaupun Keadaannya Sudah Buruk Seperti ini guys Di ruangan ini Aku menampatkan Katana guys Katana itu Senjata terkuat Di game Project Zomboid Jadi Sekali kita Kill zombie Hanya butuh Satu hit Zombie itu Akan mati Guys Mantap Jadi Untuk malam ini Kita beristirahat Di ruangan ini Guys Sambil menunggu Jam tidur Atau karakter kita Ngantuk Aku membaca Resep-resep Yang Aku temukan Di lemari-lemari Buku resep Untuk menambah Skill karakter kita Dan Pada saat Karakterku Mau tidur guys Lagi-lagi Aku didatangi Tamu Tadi undang Kayaknya kalau aku tidur di ruangan ini Tidak aman guys Zombie Kayaknya lebih Sering datang di ruangan ini Mau tidak mau Aku berencana Pindah ruangan Agar karakterku Bisa istirahat Dengan tenang Dan Aman Pemandangan Di luar ruangan ini Sangat gelap sekali guys Karena Listrik Sudah lama padam Dan Untungnya Aku mempunyai Senter Sebagai Mata malamku Jadi Untuk penglihatan Malam hari Tidak begitu terganggu Karena aku mempunyai Senter guys Senter guys dan sekiranya keadaan sudah aman dan sepertinya ruangan ini cocok buat aku jadikan tempat istirahatku sementara guys karena ruangannya jauh dari lantai bawah guys jauh dari tangga kalau zombie naik ke atas jarak ke tangga ke kamar ini cukup jauh guys jadi ya mudahan untuk malam ini kita aman dan selamat tidur disini guys untungnya aku juga mendapat sleeping bed jadi nggak perlu pakai kasur dengan menggunakan sleeping bed aku bisa tidur dimana aja guys selamat menikmati selamat menikmati terima kasih